Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Rangga Juals Nah guys di video kali ini aku memekupin klien aku untuk acara lamaran Dan kali ini pengantin itu request minta ditirusin bagian pipinya guys Bisa teman-teman lihat ya bagian pipinya bener-bener gemoy banget Dan dia pokoknya request minta ditirusin di bagian pipinya guys Oke kakak cantik langsung aja kita bantai Intro Nah yang pertama ini aku aplikasikan primer Untuk primernya ini aku pakai primer dari LT Pro ya guys ya Dilanjutkan aku aplikasikan foundation yang sudah aku bakar terlebih dahulu guys Nah untuk foundation yang aku pakai Disini aku menggunakan foundation dari RAN Cosmetic Indonesia yang nomor 02 Dan juga foundation dari LT Pro yang yellow orange Selanjutnya dikarenakan wajahnya mulus Gak ada flag, gak ada jerawat, gak ada bolong-bolong Jadi aku menggunakan foundationnya tipis-tipis aja Yang penting rata dan juga halus ke seluruh wajahnya Dan bisa teman-teman lihat ya warna foundationnya bener-bener natural banget Kemudian untuk highlightnya ini aku menggunakan LT Pro yang plum rose ya guys ya Yang agak terangan gitu Dan aku aplikasikan di area t-zone ya guys Seperti di bawah mata, hidung, dahi dan juga bagian dagunya Ini juga pakenya tipis-tipis aja guys ya Gak usah tebel-tebel Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan contour nih guys Nah ini contournya di bagian hidung dan juga bagian pipi Untuk contournya ini aku pakai contour palette-nya dari Natcha Beauty Nah ini sudah ada contour, sudah ada cream blush-nya juga guys Nah dikarenakan dia minta ditirusin banget Jadi aku kasih bayangan di bagian pipinya bener-bener tajem banget ya guys ya Bisa teman-teman lihat cara aku mengaplikasikan contournya guys tuh Setelah aku block seperti ini ya Warnanya coklat banget Kemudian aku blending sampai benar-benar halus Kemudian setelah contournya rata dan juga halus Barulah aku timpah dengan menggunakan cream blush dari Natcha Beauty Setelah itu langsung ditimpah dengan menggunakan bedak tabur Kemudian aku timpah lagi dengan menggunakan bedak padat Yang nomor 02 dan juga 01 dari Natcha Beauty Ini hasilnya tuh bener-bener halus dan juga gak abu-abu gitu guys di kulit Pokoknya cocok banget untuk semua jenis kulit Asia guys Kemudian untuk highlightnya lagi aku timpah dengan menggunakan bedak padat yang warnanya lebih terang Nah ini dari Run Cosmetics Indonesia yang nomor 01 Tuh aku aplikasikan di area bagian buah mata, hidung, dagu, dan juga dahinya Jadi lebih nimbul gitu guys Kemudian aku blending lagi dengan menggunakan contour folder dari Makeup Forever ya guys ya Untuk di bagian pipi rahang dan juga bagian jidatnya guys tuh Supaya lebih berdimensi gitu guys Kemudian untuk bagian pipinya langsung aku timpah blush on ya guys ya Tuh supaya lebih berwarna gitu Tapi ini yang warnanya nude-nude gitu guys Dan supaya makeupnya lebih fresh dan bercahaya Langsung aku timpah highlighter dari Gio ya guys ya Tuh bisa temen-temen lihat ini bener-bener bagus banget Dan yang pasti harganya lumayan Kemudian untuk base eyeshadow-nya ini aku pakai base eyeshadow dari NYX ya guys ya Lanjut aku timpah dengan menggunakan eyeshadow warna-warna batak gitu ya guys ya Ini dari Salsa Cosmetic gitu Dan juga bagus banget langsung nempel gitu langsung pigment ya guys ya Bisa temen-temen lihat Ini cukup menggunakan jari aja guys ngeblendingnya tuh Kemudian untuk eyeshadow-nya satu warna aja Langsung aku timpah eyeliner dari Salsa Cosmetic juga Ini yang super duper waterproof banget pokoknya guys Kemudian aku timpah lagi dengan menggunakan lem bulu mata dari Celia yang Ash Ari Ijam Dan aku pasang bulu mata palsu dari Celia yang Ash Rajabolt Ini aku cuma pakai satu layer aja Karena makeupnya memang bener-bener simple banget ya guys ya Dan ini aku pakai bulu mata Celia yang agak panjangan gitu Dikarenakan cuma satu layer aja guys Tanpa dijahit juga Lanjut ke bagian alisnya Nah untuk pensil alisnya disini aku menggunakan pensil alis dari Viral Beauty Buat temen-temen yang mau order langsung aja cek Shopee-nya sekarang juga di Viral Beauty Official Nah ini aku pakai yang nomornya 01 dan juga 02 Aku mix gitu Dan aku pakenya tipis-tipis aja Jangan terlalu tebal Dan langsung aku sikat-sikat gitu guys Supaya hasilnya lebih halus Kemudian dikarenakan bulu alisnya bener-bener halus ya guys ya Nggak tebal juga Jadi aku nggak lem-lem alis lagi guys Kemudian untuk di bagian kelopaknya supaya ada cahaya-cahaya dikit Ini aku timpah glitter gel gitu Dari Holika-Holika X ya Pakainya dikit aja tipis aja Dengan menggunakan brush kecil seperti ini Kemudian ini aku lanjutin lagi bikin alisnya Aku timpah lagi dengan menggunakan Ebro Pomade dari Viral Beauty Official Nah kemudian aku koreksi lagi dengan menggunakan foundation dari Naturator yang setnya 151 Dan untuk eyeliner buah matanya ini Aku menggunakan pensil eyeliner warna putih aja Dan aku berikan sentuhan sedikit warna merah bata Untuk bawah matanya gitu guys ya Biar ada warna-warnanya gitu lah pokoknya guys Kemudian untuk bulu mata bawahnya Aku nggak pakai bulu mata palsu Tapi langsung aku pakai mascara aja dari Maybelline Yang super duper waterproof Nggak akan luntur walaupun nangis mewek seharian kalian Nampak habis gitu air matanya Selanjutnya untuk lip creamnya Ini aku menggunakan lip cream dari Salsa Cosmetics Ini aku pakai yang coklat dan juga warna orange Aku mixing jadi satu gitu Ini bener-bener bagus banget Nggak bikin bibit kalian jadi kering Dan juga tetap stay tetap matte gitu Tapi nggak kering ya guys ya Tetap kayak basah gitu aja guys Tuh bisa teman-teman lihat pokoknya deh bagus banget Oke teman-teman ini dia beforenya Dan ini dia afternya Kalau kalian ada saran atau masukan yang membangun Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa like and share ke semua sosial media Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya